oke guys welcome back to again kembali lagi bersama abang wawan disini di channel waone wawan guys tentunya oke tanpa perlu basah basi lagi guys di video kali ini abang akan membuat mirroring menggunakan kabel casan kalian guys atau kabel USB khusus Android kenapa abang kalau membuat tutorial mirroring menggunakan kabel USB karena teman-teman itu banyak yang gagal guys maksudnya gagal tuh dia mirroring tanpa kabel banyak yang nggak bisa ya kalau laptopnya tuh update mungkin bisa tapi kalau untuk laptop laptop dan PC PC mungkin agak jadul sedikit itu nggak bisa guys karena ada beberapa komentar teman-teman-teman ya DM abang apa segala macam jadi abang apa ya abang berpikir untuk membuat opsi kedua guys Oke opsi kedua biar teman-teman bisa mirroring guys Oke guys jadi kita langsung saja ke videonya tapi sebelum itu guys jangan lupa kalian subscribe channelnya abang like comment tekan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru terupdate di channelnya oke guys pertama-tama kita harus menyiapkan kabel 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 USB atau kabel casan Android kalian guys Oke bentuknya seperti ini ini abang pakai mikro nih ya yang bukan tepsi tapi sama saja mau tepsi atau mikro tergantung HP kalian Oke ini yang pertama jadi yang kedua handphone guys Oke gua menggunakan handphone Vivo lumayan lama ini jadi kita langsung saja guys jadi kita pertama-tama kita buka Nemo TV streamernya guys yang warna merah kalian ha apa ya ya kalian harus wajib punya ini Oke setelah ini terus kalian harus mencolokkan guys Oke jadi abang contohin jadi kalian colokkan ini ya colokkan ke handphone kalian nah oke sudah terus ini terus ini kalian harus colokkan ke USB laptop kalian oke oke kita taruh dulu kameranya oke setelah itu nanti dia akan ada pilihan ini ya ya file atau foto kita pilih foto saja Oke sudah setelah itu guys kalian harus masuk yang namanya ke pengaturan oke ke opsi pengembang guys maksudnya jadi kita langsung saja masuk ke pengaturan oke setelah ke pengaturan ya kalian masuk ke tentang ponsel dulu apa ponsel dulu guys maksudnya ya jadi di sini kalian itu biasanya tekan sampai tujuh kali ya Nah ini versi perangkat lunak ya jadi nanti dia yang ini tekan sampai tujuh kali ya kalau nggak salah ya tekan 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 jadi tidak perlu anda sudah ada dalam mode pengembang Oke kita langsung keluar saja jadi kalian harus cari opsi develop opsi developer atau opsi pengembang guys pokoknya kalau sudah jadi pengembang kalian masuk opsi developer atau pengembang oke jadi kalian masuk klik saja pencet maksudnya jadi guys disini kalian harus nyalakan yang namanya debugging USB Oke meskipun opsi pengembangnya tidak hidup itu tidak masalah ya tapi kalian harus debugging ini harus kalian hidupkan guys Oke jadi bentar jadi kita langsung saja hidupkan guys izinkan melakukan debug USB debugging USB masanya debugging USB dimasukkan untuk tujuan pengembangan saja gunakan untuk menyalin data antara komputer dengan dan perangkat Anda memasang aplikasi pada perangkat tanpa notifikasi dan membaca data log maksudnya Oke kita langsung saja oke oke ya jadi kita langsung keluar ya keluar bila sudah pencet debugging nya itu kalian hidupkan kalian langsung saja keluar Oke terus kalian masuk ke aplikasi Nemo TV streamer yang warna merah guys Oke warna merah kita langsung saja klik kita langsung saja klik oke kita tunggu nah jadi tampilannya seperti ini cuy ya Nah setelah itu kita ke lihat kursornya abang di layar ini ya Nah jadi kita langsung ke proyeksi ponsel guys Oke proyeksi ponsel kita klik satu kali nah disini abang tutorialnya Android guys nanti iOS nyusul ya kita fokus Android karena teman-teman kita ini banyak pakai Android guys Oke setelah itu kalian ke koneksi kabel guys ini ya kursornya abang di lihat nah koneksi kabel jadi kalian langsung arahin saja ke bentar ke audio ke koneksi kabel ya oke nah bila debugging kalian itu sudah nyambung sudah ada nanti dia otomatis kode QR ini nanti dia akan muncul sendiri ya otomatis munculnya otomatis muncul nanti dia sendiri ya kalau kita pencet yang namanya koneksi kabel bisa dilihat di bawah ini sambungan berhasil ya oke setelah itu kalian pencet saja yang di handphone ya yang di handphone kalian pencet saja yang kotak min ini guys kita pecit kotak nah tetap kita akan scan cuma ini cara kedua guys bila kalian tanpa bila kalian tidak memakai kabel gagal ini solusi kedua jadi kalian pakai kabel USB casan kalian ya Oke kita langsung saja scan sabar kurang dekat oke guys jadi mulai transmisi kita pencet mulai terus kembali ke desktop guys nah ada kan jadi abang sarani kalian jaringan wifi harus sama guys ya jaringan satu server maksudnya ya satu jaringan satu jaringan kalian harus sama ya contoh pakai Indihome harus satu ya laptop harus pakai jaringan wifi HP pun harus pakai jaringan wifi guys oke nah cuma agak delay sedikit tapi di live streamingnya nanti itu tidak pengaruh guys tetap dia apa tetap gambar sama suara itu tetap jadi satu ya tidak terpisah ya meskipun delay oke mungkin tutorialnya sampai disini saja guys semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau bertanya silahkan komentar atau langsung DM IG nya abang karena IG nya abang itu ada di deskripsi guys oke semoga bermanfaat untuk teman-teman semua next video bye 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 bye